Hai semuanya, finally aku bikin lagi video belanja bulanan first impression Karena aku udah ketinggalan banyak banget barang-barang baru yang akhirnya aku belum sempet mereview Jadi sebenernya nih kayak di video ini aku agak-agak kalap mereview juga gitu loh Kayak banyak banget yang mau aku cobain Dan kayaknya videonya akan panjang, jadi kita gak usah terlalu banyak nyerocos di opening Buat kalian yang mau tau barang-barangnya apa aja dan gimana caranya Ngedapetin look 50 shades of grey kayak gini Keep watching Pertama ini aku baru aja dapet primer yang kayak super high-end ini dari Girl Long Dan aku suka banget, aku sebenernya udah pake sih kayak 4 kali atau 3 kali gitu Cuman aku belakangan ini kan kayak udah lama gak dandan yang bener-bener full face medok gitu kan Jadi ini hitungannya kayak pertama kali primer ini mau aku pake dandan medok Nah ini dia part yang paling bikin aku galau Karena aku punya foundation baru banyak banget Dan semuanya itu kayak bener-bener menarik gitu loh untuk dicoba Pertama yang aku punya itu ada Dior Skin Forever Undercover Foundation Terus ini ada Tarte Shape Tape Dua-duanya aku ada Ada juga ini Cover FX Yang apa nih ya namanya Power Play Foundation Sama terakhir ada Bourjois Healthy Mix Tapi ini bukan yang serum foundation ini yang foundation biasa Sekarang aku galau banget mau pake yang mana Cuman ini beberapa udah ada yang aku cobain sih sebenernya Contohnya ya Tarte Shape Tape ini Malah aku lebih suka yang hydrating dibanding yang matte Karena yang matte itu terlalu drying di aku dan kayak dia agak-agak creasing di smile line gitu Kalau misalnya aku yang pake Kalau yang hydrating ini bagus tapi kayak yaudah kayak Bourjois Healthy Mix aja Kayak gak sesuai ekspektasi aku gitu loh Ngerti gak sih? Jadi kayaknya untuk dua foundation ini gak usah dibahas dulu kali ya Pokoknya aku lebih suka yang hydrating aja Terus Dior Skin Forever Undercover ini juga Aku udah nyobain tiga kali Pas pertama dan kedua aku nyobain aku juga kayak agak-agak Gak suka gitu bisa dibilang Karena sama ini juga kayak agak matte-nya tuh matte yang terlalu matte Terus yang agak-agak creasing di smile line pas pertama kali aku pake Terus pas kedua kali aku pake itu aku ganti primer Dia kayak creasing di smile line-nya tuh agak berkurang gitu Pas yang ketiga aku pake aku campur sama LA Girl Foundation yang itu yang pro coverage foundation Terus dia kayak creasing-nya jadi berkurang banget Jadi baru abis itu aku agak menyukai foundation ini Cuman kalo Dior Skin Forever yang sebelumnya aku kayak Ya itu top one aku ya Jadi kayaknya untuk di video ini Sekarang aku mau cobain si Bourjois Healthy Mix aja Karena yang serum foundation-nya tuh aku suka banget Jadi aku penasaran sama yang satunya lagi Ini bedanya apa? Waktu aku beli ini aku nanya ke mbak-nya Mbak ini bedanya apa ya mbak? Cuman gini doang mbak-nya jawabnya Kayak ya kak yang itu kan serum Yang ini bukan gitu Terus mukanya kayak matex gitu Kayak aku yang oh oke Terus sekarang nih aku juga mau nyobain beauty sponge baru dari LA Girl Aku disini akan mencoba semua brush barunya LA Girl Dapet banyak banget Ini tadi aku udah buka-bukain semuanya Terus tadi ini sponge-nya sebelum dibasahin kayak gini Terus yang ini yang sudah aku basahin Dan ini squishy parah Liat Kayak gak keras sama sekali So far aku melihat ada potensi aku akan beralih kesini dari beauty blender Jadi sekarang kita cobain aja Aku mau pake si yang healthy mix Eh bukan healthy mix ya Bourjois Healthy Mix Tapi bukan yang serum ya Yang foundation biasa Ini yang shadenya light beige juga Sama kayak yang foundation aku yang satunya itu Si serum Terus aku ambilnya segini dulu Aku penasaran dia kayak lebih kental atau enggak gitu Dia kayaknya lebih kental ya Dibanding yang serum foundationnya Coba sekarang aku mau blend pake Sponge baru aku Guys sumpah fix aku suka banget sama si sponge ini Parah Ini bener-bener dupes beauty blender Bahkan ini kayak agak lebih alus gitu loh Kayak lebih squishy dibanding beauty blender Dan pasti akan lebih murah Aku yakin banget LA Girl lebih murah dari beauty blender Aku akan cari tau harganya Aku akan taruh disini Karena aku penasaran Oke sekarang kita lanjutin dulu aja Ini aku mau pake concealer-nya juga sama Dari Bourjois Ini yang healthy mix concealer gitu Ini yang shadenya adalah Sesuatu light Oh ya Shadenya 51 Clear Slash light Karena foundationnya aku suka Aku jadi penasaran gitu loh sama concealer-nya So far aku melihatnya sih ini cair ya Terus apa namanya Dia walaupun shadenya cairnya 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 Tapi ini udah jelas banget undertone-nya bener-bener golden Jadi kayak warm undertone gitu Oke, jadi ini aku udah double-in dua kali ya Concealernya, cuman Aku tuh ngerasa dia kayak brightening gitu ya Berarti kan ada coveragenya, cuman Kayak si item-item sini aku nih Nggak ketutup gitu loh, jadi bisa dibilang Ini coveragenya mirip sama foundationnya Cuman kalau untuk sebuah foundation Coverage segini tuh menurut aku udah cukup Tapi kok buat concealer ini kayak kurang gitu Tapi dia nggak creasing sih Tapi tuh liat deh, kayak masih biru-biru gitu Concealernya kayaknya aku harus agak Menelaah lebih jauh lagi deh Sebelum aku bisa memutuskan Apakah you oke atau you no oke Sekarang kita akan melanjutkan dengan baking Ini aku dikasih sama decoy shop Apa namanya, loose powder-nya Too Faced Yang Born This Way Aku dari dulu udah penasaran banget Pengen cobain loose powder-nya Born This Way Jauh sebelum aku penasaran sama foundation-nya Yang ternyata aku sangat-sangat membenci Cuman nggak menutup kemungkinan Kalau foundation-nya aku nggak suka Loose powder-nya aku nggak suka juga kan Jadi kita akan mencoba Baking pakai loose powder-nya Too Faced Yang Born This Way Warnanya juga bagus ya Dia kayak agak lebih kuning gitu Dibanding Laura Mercier Terus ini udah aku kata belum ya Ini tuh sample size gitu loh Kayak share in jar gitu lah Oke sekarang setelah kita baking Dengan Too Faced Born This Way Yang so far aku liat ini mattifying banget Dan kayak partikelnya tuh kayak gede-gede gitu loh Si serbuknya jadinya tuh dia Begitu aku tempelin Dia nggak langsung nyerep ke kulit Beda banget sama loose powder-nya Patrick Star Yang kolaborasi sama MAC Itu walaupun aku ambilnya banyak Begitu aku tap-tap tuh dia langsung kayak ngeblur sama kulit Kalau ini dia bener-bener stay di atas mukaku Dan ini aku sekarang rasanya kayak Gimana ya kayak matt banget kayak kering gitu loh Jadi kalau mungkin kalau kalian kulitnya oily Kalian akan suka sama loose powder ini Kalau aku so far belum bisa memutuskan Sekarang kita akan lanjut Ini aku ada Australis Banana Powder Kayak gini Nah Temen aku tuh ada yang suka banget Sama bedaknya Australis Jadi dia kayak Setiap bedaknya abis Selalu kayak Cari Australis Cari Australis Kayak gitu Jadi aku ada harapan tinggi sama dia Ini pake brush dari LA Girl juga Nomor 101 Kalau nggak salah ini namanya Large Powder Brush gitu deh Pokoknya nomor 101 guys Lihat disininya sih disuruhnya Disuruh apply-nya itu Di forehead, nose, chin, sama under your eyes To banish dark circle and redness Jadi ini berarti coveragenya ini ya Coveragenya harusnya Tinggi gitu loh bedaknya Jadi sekarang aku mau coba Hapus bakingan aja Kita coba Coverage dari bedak Australis Banana Kuning-kuning-kuning Ini kalau kalian bisa lihat Disini kantong mata aku masih keliatan banget ya Aku mau ambil Brush yang kecilan nih Sama-sama Pokoknya semua brush yang aku pake hari ini Dari LA Girl ya Ini yang nomor 106 Kayak agak lebih kecil gitu kan Jadi aku mau ambil si Australis Terus mau aku tap-tap di bawah mata Sesuai perintah Apakah dia akan membantu Jadi si Australis ini Itungannya buat Buat sebuah bedak yang bukan Two in one foundation gitu Coverage-nya menurut aku lumayan sih ya Buat yang kayak daily-daily makeup gitu lah Cuman apakah dia bisa menutupi kantong mata aku Ya nggak juga sih Terus disini tuh kayak hidung aku merah Aku penasaran mau aku tap-tapin bedaknya Bisa ketutup atau nggak Not bad sih Oke Aku lupa deh tadi pake foundation kayak di leher Oke guys lanjut Aku udah bikin alisnya masih pake produk yang sama SK Brow Pomade Pencil dan juga Maybelline Brow Precise Fiber Volumizer Belum ganti Terus hari ini alis aku tebel banget Anggep aja aku emang suka gitu ya Jadi kalo kalian bingung kayak yaudah gitu Sekarang kita akan mencoba Ini brush-brush buat mata dari LA Girl juga Pokoknya banyak deh nih ada blending brush Ada another blending brush Ini kayak lebih ke shader brush gitu Tapi gede Ya aku penasaran banget Pokoknya nih kawan-kawannya Nanti aku akan sebutin nomernya satu-satu Sekarang yang mau aku pake Ini ada eyeshadow palette-nya Morphe Kayaknya aku belinya udah lumayan lama Tapi aku belum pernah pake Lupa banget Kalo nggak salah ini Morphe yang 35B Sok-sok warna-warni kayak gini Padahal aku nggak tau Mau bikin apa Ini kayaknya terlalu colorful gitu Cuman nggak usah fokus di eyeshadow yang aku pake Sekarang kita fokus di brush-nya aja Jadi yang mau aku coba pertama Brush-nya itu adalah yang nomor 202 Kita ambil warna apa ya Mau kemana gitu kan Mau di rumah aja sih Sumpah bingung Yaudah kita ambil warna ungu deh sekali-kali Ya nggak? Nih aku mau ambil warna ungu mudanya Pake si blending brush-nya Terus kita pake warna ungu Jadi ini so far brush-nya juga enak ya So far aku nggak ada keluhan apa-apa ya Sama brush ini Yang aku keluhkan Cuman pemilihan warna aku aja hari ini Tapi ya udah nggak apa-apa ya Next Ini ada kayak semacam jumbo pencil brush Atau mini blending brush gitu Ini yang nomor 204 Sekarang aku kayak mau menormalisasikan mata aku Dengan menggunakan warna apa ya Aku nggak tau deh Biru aja kali ya Biru tua gitu Jadi warnanya kayak ya udah gelap aja gitu kan Nggak pink Terus aku mau fokus di outer corner aja Dengan warna biru Oke ini aku udah zoom kalian Kalian aja kalian penasaran Kan mau bikin eye makeup lu kayak gini Ya nggak? Kita ambil lagi aja warna birunya Kita bikin galaxy eyes Wow Bentar lagi Ahmad pulang Liat istrinya udah jadi galaxy bima sakti Kalian lumayan Sekarang mari kita coba Ini brushnya yang nomor 203 Ini kayak lebih ke flat Tappered blending brush mungkin ya Aku suatu hebat Tapi yaudah ya Pokoknya kalau kalian mau cari brush yang kayak agak Datar gini Kayak agak blending brush Tapi lebih flat gitu Kayak gini Itu adalah yang nomor 203 Terus aku mau ngeblend aja semuanya lagi nih Di atas Aku ambil warna yang Paling aman gitu Yang agak soft Oke guys Sekarang aku mau ganti ke Eyeshadow palette dari Tarte nih Yang ini nih yang treasure collection Yang holiday collectionnya gitu Aku mau cobain flat brush gini Buat pake warna shimmer Kayaknya aku mau pakein warna gold gitu kali ya Di tengahnya Biar kayak seenggaknya tuh Wearable looknya Aku ambil aja warna gold yang disini Oke Akhirnya jadi begini Intinya aku cuman kayak lagi penasaran aja Tadi nyobain brush brushnya LA Girl Dan kesimpulannya adalah Semua brushnya lulus sensor ya Berhasil ngeblend dengan indah Terus kayak brushnya tuh lembut banget Dan kayak gak Gak kopong gitu loh Kayak aduh gak tau deh Pokoknya aku suka Aku suka So far aku suka semuanya Sekarang kita akan lanjutkan lagi Aku akan pake mascara Ini dari Essence Ini kayaknya tuh Seheboh itu deh Semua orang tuh nyuruh aku Nyobain mascaranya Essence Yang ini yang aku mau cobain hari ini Adalah yang volume stylist 18 hours Mascara Hmm Katanya ada fibersnya gitu Aku gak tau ini waterproof atau gak ya Hmm Kalo gak waterproof sih Bye bye brosannya Dan kalian tau aku udah secinta apa Sama L'Oreal Voluminous Lash Paradise Jadi kayaknya untuk aku move on Gak akan segampang itu ya Tapi kita coba aja Oh Oh my god Oh my god Perih banget Sumpah gak tau kenapa ini perih banget Sumpah aku gak tau kenapa Tadi perih banget ya Dan ini kayak banyak yang masuk ke mata aku Tapi perihnya tuh bukan karena perih masuk ke mata Perihnya tuh kayak perih Kayak kena alkohol gitu loh Buat kalian yang tau aku Aku kalo pake mascara tuh kayak bisa 2 jam sendiri Jadi aku yakin ini kayak udah Kemampuan maksimalnya Mascara Essence Bagus sih Bagus sih tapi apakah dia lebih bagus dari Lash Paradise L'Oreal aku belum bisa memastikan itu Cuman kalo misalnya ternyata ini gak waterproof Aku yakin banget aku gak akan sering pake sih Karena aku lebih cenderung memakai mascara yang waterproof gitu ya Cuman ini di lower lash line aku lebih suka hasilnya dibanding di bulu mata atas aku ya Sekarang jadinya aku mau tambahin aja false lashes Ini aku mau cobain dari Artisan Pro Yang Apakah ini Pokoknya yang kayak gini Aku mau tambahin false lashes Ini yang kayak bentuknya natural banget sih false lashesnya Ini disini aku ada bronzer baru Aku iseng gitu beli di Watson Lakme Sun Kiss Bronzer Karena cuman waktu itu pas aku swatch Dia ternyata kayak warnanya tuh gak gelap-gelap banget gitu loh Di pennya sih keliatannya kayak gelap ya Cuman pas aku swatch jadinya kok kayak shimmery banget Terus kayak agak-agak gimana ya Kayak bisa buat blush on atau highlighter gitu loh Jadi aku nyobain ini agak-agak deg-degan juga ya Jadi kita pakenya mungkin di daerah sini dulu kali ya Tuh kan Untung banget aku pakenya tadi di daerah Kayak daerah-daerah yang bisa dijadiin blush on gitu loh Area-area pemakaian blush on Karena ini warnanya bener-bener merah ternyata Pas udah ketemu di kulit aku Oke sekarang diabaikan aja nih bagian yang agak merah ini Aku mau timpa aja pake blush on Ini aku mau pake blush on Salah satu blush on kecintaan aku NARS Yang warnanya touch mahal Cuman kayaknya kalo di kasus aku Ini namanya udah bukan touch mahal sih Namanya almarhum Karena ini udah retak semua Cuman aku tetep suka banget sama blush on ini Terus warnanya kayaknya bisa ngimbangin Warna bronzer yang agak merah ini ya Jadinya seakan-akan emang aku pake blush on warna kayak gini gitu Terus ini ada Brushnya menarik banget nih dari LA Girl yang nomor 105 Jadi dia kayak agak miring tapered gitu Terus aku agak feeling Ini bisa buat pake blush on gitu loh Jadi pake blush onnya bisa fokus di daerah tertentu doang gitu Tapi kayak so tau aja sih Cuman yaudah Ya kan Ini matching Warnanya mirip banget sih sama si Lakme yang tadi Oke guys Sekarang kita akan melanjutkan ke part yang paling Oh my god Aku punya highlighter baru Ini dari Anastasia Beverly Hills Yang kolaborasi sama Amrezi Amrezi tuh salah satu Bentar ya guys Udah Dari tadi nih ngeliatin Oke Sekarang saatnya kita pake highlighter Ini adalah highlighter baru Anastasia Beverly Hills Kolaborasi sama Amrezi Amrezi tuh kayak instagramer Kayaknya aku sering bahas deh di Youtube channel aku Aku suka banget sama dia Dulu dia pernah collab eyeshadow palette gitu Sekarang dia collab highlighter Dan ini katanya highlighternya Gak akan ada falloutnya sama sekali gitu Dan warnanya bagus banget Parah Terus kayak wavy 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 omg Mari kita cobain aja ya sekarang Aku mau pake Fan brush Cuman biasanya aku kalo pake highlighter sih Jarang ya pake fan brush Baru dibilang katanya highlighternya Gak akan ada falloutnya Ternyata nih udah pada rontok semua Keliatan gak ya Oke Semoga kalian bisa liat ya Jadi ternyata Itu hanya mitos OMG So pretty Oh my god guys Ini highlighternya bagus banget Dan ini kayak sama sekali gak nge-emphasize Kayak tekstur muka gitu Terus kayak kulit kita jadi kayak healthy glowy Tapi blinding gitu loh OMG Oke sekarang terakhir kita tinggal pake lipstick Aku juga sebenernya banyak banget lipstick baru Yang bikin galau Cuman kayaknya yang harus kita bahas adalah Ini L'Oreal Kembali L'Oreal Paris X Balmonde Ini yang mau aku pake Yang Gak ada shadenya sih guys Pokoknya tutup yang warna hijau gitu Gak ada shadenya Yang jelas warnanya abu-abu Sesuai dengan yang aku mau gitu Oke Finally udah selesai Ini dia hasilnya Tadi aku abis beres-beres gitu Terus aku kayak baru Mulai Ngeliat ke kaca Kayak oh enggak kok ternyata gak serem gitu loh Lipstick abu-abu Jadi setelah 10 menit aku pake Aku baru mulai pede gitu loh Makin lipstick warna abu-abu ini Aku suka banget Dan overall yang paling aku suka itu Pertama ya Sebelum aku salah fokus Ini highlighternya Anastasia sama Amrezi Aku udah tadi salah fokus banget ngeliatnya Karena ini bener-bener blinding banget Terus Semua sponge sama brushnya LA Girl Dan juga foundation Sama bedak Tapi aku tuh kayak harus aku coba berkali-kali dulu Cuman yang udah fix banget Itu adalah si brush Sponge Highlighter ini Oh my god Oke segitu aja dari aku Thank you so much Buat semuanya yang udah nonton Jangan lupa di like Dan subscribe ke channel aku And I'll see you on my next video Bye Bye